Jelang lebaran jembatan-jembatan di Jalan Tol Pejagaan Pemalang diperbaiki. Tak hanya itu, perbaikan di Jalan Lintas Sumatera juga terus dikebut. Pengerjaan 6 jembatan di Jalan Tol Pejagaan Pemalang Jawa Tengah terus dikebut. Ini dilakukan untuk menghadapi arus mudik Juli nanti. Ditargetkan pengerjaan ini selesai 10 hari jelang lebaran. Salah satu pembangunan jembatan yang paling berat terdapat di Desa Banjaraya, Brebes. 5 jembatan lain yang juga sedang dalam pengerjaan di antaranya jembatan di Desa Terlangu, di atas Sungai Pemali, dan di Desa Banjaratma. Tol Pejagaan Pemalang merupakan pemecah kepadatan arus mudik di jalur pantura dan pintu keluar Tol Kanci Pejagaan. Sementara di Jalur Lintas Sumatera, Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara Pembangunan Ruas Jalan Soekarno-Hatta terus dilakukan. Jalan ini merupakan jalur utama penghubung 10 kabupaten dan kota. H-7 kita sudah stop, tapi pada intinya ini di H-7 sudah bisa dilewati. Jadi untuk lebaran tidak akan mengganggu Pak ya? Tidak, kita ada kondisi dengan lantasnya, sudah banyak komitmennya. Untuk antisipasi kemacetan, petugas memperlakukan sistem buka-tutup jalan. Para pengguna jalan masih dapat melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Proyek ini dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum karena merupakan jalan negara. Diperkirakan perbaikan jalan selesai 7 hari jelang lebaran sehingga tak mengganggu arus mudik. Triono Saifullah, Irwansyah Putra Nasution melaporkan untuk NET.